Menurut aku, kalian orang tua yang paling hebat, yang sabar ngadepin anak yang punya gangguan mental. Nama gue Ima Desuri Pandu, kalian bisa panggil gue Pandu. Umur gue sekarang 21 tahun, dan gue adalah penyintas anxiety disorder dari 3 tahun yang lalu. Oke, jadi pertama kali gue punya anxiety disorder itu, gue gak kepikiran. Bahkan dulu tuh gue mikir, gimana sih rasanya punya gangguan mental. Jadi bener-bener gue gak paham gangguan mental itu seperti apa. Pertama kali gue punya anxiety disorder itu, pas lagi persiapan SBM PTN, kelas 3 SMA. Jadi gue waktu itu lagi belajar matematika, lagi baca-baca. Tiba-tiba, sekujur badan gue tuh kaku semua. Dan gue keringet dingin. Terus kayak jantung gue berdetak kenceng banget, sampai sesek nafas. Akhirnya gue coba buat ngetok kamar nyokap gue. Akhirnya gue ngobrol sama nyokap gue. Nyokap gue juga ikutan panik. Akhirnya gue dibawa sama orang tua gue ke UGD. Pas sampai di UGD itu gue udah mikir, kayaknya gue gak bakal ketemu pagi lagi deh. Soalnya rasanya tuh bener-bener cemas banget, rasanya bener-bener kayak mau mati. Pas gue dicek sama dokter yang jaga UGD, ternyata gue gak kenapa-napa. Malah gue disuruh pulang. Udah setelah itu gue mulai bertanya-tanya sama diri gue. Gue ini kenapa sih? Apa yang salah dengan tubuh gue? Dan setelah persiapan SBM PTN itu, gue menjalani dengan fisik gue yang terbatas banget. Dengan gue yang sering sakit, gue yang sering tipes dan banyak banget gue sering bolak-balik rumah sakit pokoknya. Setelah gue lewatin tes SBM PTN itu, gue ngerasa optimis banget. Optimis dalam nanti gue udah optimis gagal banget sama SBM PTN. Tiba lah pengumuman SBM PTN itu gue lagi liburan di Bali. Gue inget banget lagi liburan di vila keluarga gue, gue sendiri. Pas gue buka pengumuman itu lewat website, tiba-tiba gue gak lolos. Gue gak lolos SBM PTN dan gue stress banget. Bayangin aja, gue itu lahir di keluarga yang sangat bercukupan. Dan gue seneng banget bisa hidup di keluarga ini. Tapi sayangnya, cuman gue satu-satunya yang males banget belajar. Satu-satunya gue orang yang gak suka sekolah. Padahal bokap-nyokap gue semua PTN. Kakak gue PTN. Makanya gue kayak pressure banget pas gue ketolak PTN itu. Dan setelah gue baca pengumuman itu, gue kepikiran untuk mengakhiri hidup gue. Pas gue kepikiran buru diri itu bener-bener pertama kali gue takut banget. Gue itu posisinya lagi di lantai dua. Maksudnya lagi di lantai dua dan di bawahnya itu lantai satu itu ada kolam renang gue. Itu gue udah mau jalan ke balkon, udah ngadep bawah. Tapi gue tarik lagi karena gue bener-bener takut banget. Pertama, gue ngerasa kayaknya masalah gue masih ada yang lebih besar. Dan view villa gue tuh ke depan itu depannya kayak sawah gitu. Jadi gue ngeliat ada petani gitu yang lagi bawa sapi. Gue langsung ngeliatin ada kehidupan orang lain yang lebih berat daripada gue. Dan gue berdiri di villa yang bener-bener megah banget. Di seumuran gue tuh bisa menikmati seperti ini. Tapi ada orang lain yang mungkin lebih tua, sekitaran umur lima puluhan di sawah. Dan bawa sapi tuh kayak, gue kayak, ah. Gue masih belum seberapa. Akhirnya gue narik ulur lagi, gue mundur dari balkon itu. Gue tinggalin semua di lantai dua. Gue cabut ke kamar dan gue nelfon nyokap gue. Nelfon kalau, gue gak bilang kalau misalnya gue mau mencoba untuk bunuh diri. Karena gue gak mau bikin orang tua gue panik. Tapi gue nelfon kalau misalnya gue tolak dari PTS. Cuman itu pertama kalinya gue berpikir untuk bunuh diri. Dan sampai sekarang tuh kadang-kadang masih ketrigger gitu. Setiap gue ada di sana, kayak memori itu masih keinget gitu. Rasanya itu gue punya anxiety itu gue insecure banget. Waktu itu gue punya anxiety itu di posisi gue punya pacar. Gue ngerasa kayaknya gue gak pantas buat pacaran sama cewek yang gue sayang banget gitu. Kayak gue mikir orang lain pantas bisa dapetin dia. Sedangkan gue orang yang suka negative thinking. Gue orang yang mungkin penyakitan yang sering bolak-balik ke rumah sakit. Karena penyakit pikiran yang gak jelas. Gue ngerasa insecure banget dan gue jadi orang yang gak percaya diri banget. Gue punya anxiety disorder sebelum gue bisa speak up di depan orang lain gitu sih. Kalau rasanya sih yang sering banget gue dapet, gue sering sesek nafas. Terus gue sering kayak jantungnya berdebar-debar banget, terus muka gue kaku banget. Kayak ototnya kaku sama gue ngerasa kayak mau mati aja sih gitu. Rasanya bener-bener nyawa gue mau diambil gitu. Anxiety terparah gue tuh waktu itu pas gue lagi membuktikan ke orang tua gue. Jadi waktu itu setelah gue punya anxiety itu gue pengen membuktikan ke orang tua gue kalau gue bisa sukses juga. Akhirnya gue bikin usaha gitu, usaha jasa pembuatan website. Dan setelah gue bikin usaha itu gue dapet satu klien yang menurut gue besar banget. Kerja sama salah satu band yang besar di Indonesia. Gue kerja sekitar satu setengah tahun. Tiba-tiba gue dikeluarin sama band itu karena salah satunya adalah karena gangguan mental gue sendiri. Kena anxiety disorder gue dan gue juga putus sama mantan gue karena gue ngerasa negative thinking gue gitu. Anxiety itu jadi bikin memperkeruh semua keadaan di hidup gue gitu. Karena anxiety itu gue jadi keluar dari kerjaan gue, gue putus dari cewek gue. Dan disitulah letak anxiety gue bener-bener berat banget. Dan itu muncul kedua kalinya gue pikiran untuk bunuh diri lagi. Pas banget waktu itu lagi liburan gitu di luar negeri. Jadi rasanya gue pengen lompat di stasiun kereta waktu itu. Cuman untungnya gue punya keberanian diri buat cerita sama orang tua. Jadi kayak itu suatu kelebihan gue yang gue sangat bangga sih. Gue bisa cerita ketika gue mau kepikiran untuk bunuh diri. Itu gue bisa cerita. Berhubung dulu gue punya kerjaan sebagai fotografer konser, gue pasti ngerasa takut banget di lingkungan yang bener-bener semua banyak banget orang gitu. Apalagi kalau misalnya konser itu, gue pasti di depan orang-orang banyak yang nyanyi, yang berisik banget. Gue sering banget cemas, cuman menurut gue ini cuma kayak sebentar aja. Akhirnya gue coba memaksakan diri gue. Memaksakan diri gue kalau misalnya ini cuma cemas doang, cuman anxiety gue doang. Dan cuma negative thinking gue doang. Dan akhirnya gue mencoba untuk menulis apa aja sih yang gue takutin pas lagi di, entah itu kayak tempat umum atau mencoba sesuatu yang baru. Itu gue tulis lagi, terus pas misalnya itu lagi anxiety, lagi relapse, itu gue baca lagi dan setelah gue baca, oh ternyata gue pernah ngelewatin ini. Jadi setiap gue lagi cemas tuh gue selalu nge-breakdown apa aja sih yang bikin gue cemas, gue tulis lagi. Makanya kenapa gue bikin blog sama YouTube, namanya Diari Pensi itu, fungsinya sebenarnya pertama itu gue bikin buat diri gue sendiri. Tapi reminder gue supaya kalau misalnya gue lagi cemas malam-malam, gue bisa nonton lagi kalau ternyata dulu gue pernah ngelewatin ini dan hari ini pasti bisa. Tentang kegelisahat itu, sebelumnya gue jelasin dulu kegelisahat itu adalah suatu komunitas yang mengumpulkan orang-orang yang sebenarnya gak cuman punya gangguan mental doang. Tapi lebih ke orang-orang yang pengen menyampaikan kegelisahannya tapi lewat karya seni. Berhubung juga gue suka sama art, gue suka banget foto sama video. Jadi gue sering banget melampiaskan kegelisahan gue kayak gangguan mental gue tuh ke foto dan video. Jadi gue juga mau mengumpulkan orang-orang. Karena gue sering banget menemukan orang-orang yang curhat sama gue dari YouTube gue itu. Mereka sering melakukan self-harm dan gue mau mereka itu melampiaskannya ke arah yang lebih positif. Contohnya adalah kayak menggambar atau melukis. Makanya sekarang juga banyak ditemukan art terapi gitu. Jadi kayak lu ngegambar, lu bisa deskripsikan masalah lu apa gitu. Makanya gue pengen banget ngebuat satu komunitas yang bisa ngumpulin orang-orang yang punya gangguan mental ini supaya berkarya. Gue percaya banget salah satunya gue yang membuktikan. Dan karena walaupun gue punya anxiety disorder, tapi gue masih bisa bikin video, gue masih bisa bikin short movie, bikin foto-foto. Ya itu adalah salah satu bagaimana cara gue menyembuhkan itu. Dan gue percaya banget orang luar sana, walaupun mereka punya gangguan mental, mereka masih bisa berkarya. Dan mereka masih bisa melakukan kegiatan yang produktif dan positif yang pasti. Hidup seperti GTA V tuh gini, jadi Tuhan itu sebagai developer gamenya dan gue sebagai player disitu, karakter pemainnya gitu. Jadi Tuhan tuh ngasih banget berbagai macam misi yang bisa gue kerjain. Dan kalaupun misi itu belum bisa dijalankan, gue bisa ngerjain misi yang lain gitu. Dan menurut gue hidup itu seindah di GTA V. Jadi tanpa lo perlu namatin satu misi, lo bisa jalankan misi yang lain. Dan lo masih bisa tetap hidup gitu di game itu. Jadi menurut gue, hidup gue bener-bener digambarin banget sih lewat GTA V. Kalau misalnya Tuhan belum ngijinin gue untuk namatin misi ini, ya gue masih bisa hidup dengan misi-misi yang lain. Harapan orang setelah nonton video ini tuh, gue juga sama seperti kalian yang punya anxiety disorder. Sampai detik ini bahkan psikiater gue mengizinkan gue untuk lepas obat dua minggu yang lalu. Tapi gue disini pun gue masih berjuang sama kayak kalian. Gue masih terus berjuang ngelawan kecemasan gue tiap detik gue jalanin. Dan gue harap kalian jangan percaya dengan pikiran-pikiran jelek kalian. Kalian harus percaya bahwa pikiran lo gak ada yang nyata. Gak akan pernah ada yang nyata. Bahkan lo mimpi pun juga itu gak nyata. Gue harap buat lo semua yang sekarang lagi down dengan anxiety atau depresi. Gue harap kalian secepatnya minta bantuan pertolongan. Entah atau itu dengan psikiater atau psikolog. Atau mungkin lo perlu waktu untuk bisa cerita dengan orang lain. Lo mungkin bisa tulis dulu seperti gue lewat blog. Atau terserah dengan cara apapun itu. Yang penting keluarkanlah emosi lo sekarang juga. Jangan sampai itu dipupuk. Sampai akhirnya lo makin terpuruk. Lepasin semua sampah batinnya. Dan gue harap setelah ini lo bisa ngerasain. Lo bisa bersahabat dengan anxiety lo. Dan lo bisa produktif dan berkarya lagi. Seperti orang. Definisi menjadi manusia itu menurut gue menjadi diri sendiri. Bukan standar orang lain. Walaupun gue punya bokap nyokap dan kakak gue. Pokoknya keluarga gue yang sukses dengan PTN. Tapi gue juga bisa bahagia dengan cara gue sendiri. Seperti gue bikin diari pensi dan kegelisahat. Gue bisa bahagia dengan cara gue nolongin orang-orang yang sama penderitaannya sama gue. Jadi menurut gue menjadi manusia itu gue lebih baik menjadi diri gue sendiri. Dan gue senang ketimbang gue ngikutin standar orang lain. Tapi gue sakit. Oke, cut. Ya, gue pengen ngomong sama diri gue sendiri. Sebenernya udah banyak banget masalah yang kita lewatin bareng-bareng. Gue sama anxiety gue. Udah banyak banget cobaan yang gue lewatin. Walaupun pasti masih banyak banget gue kepikiran untuk coba untuk bunuh diri. Masih banyak banget. Cuma gue selalu berusaha untuk berdamai dengan diri gue gimana caranya. Gue tau kalau misalnya Tuhan ciptain ini, masalah-masalah ini semua. Karena lo bikin gue supaya makin kuat. Gue pengen lo tetap semangatin gue. Walaupun itu kayak cuma di pikiran gue aja. Tapi sebenarnya gue selalu semangat bukan karena orang lain. Tapi karena lo sendiri. Karena lo sendiri yang selalu bilang kalau misalnya pikiran itu gak ada yang pernah nyata gitu. Gak ada yang bakal terjadi. Makanya kenapa gue pengen banget bilang terima kasih. Sebenarnya karena dari lo sendiri gue bisa bangkit juga bareng-bareng melewatin ini semua. Jadi gue harap kedepannya lo bisa tetap terus kuat bareng-bareng untuk ngejalanin ini semua. Sampai akhirnya Tuhan bilang udah stop gitu. Dan gue mau setelah ini bukan cuma gue doang yang sehat. Tapi orang lain. Gue pengen bantuin orang lain di luar sana. Gue pengen kita sama-sama bahagia di luar sana bantuin orang lain. Apapun itu masalahnya. Kita sama-sama bandingin tangan mereka. Penyesalannya itu sebenarnya sama orang-orang yang udah gue netingin sih. Kayak pertama gue pengen minta maaf sama mantan gue. Gue posesif banget. Karena anxiety ini gue udah disering ngekang. Terus gue putusin dia juga karena pikiran gue sendiri yang sebenarnya setelah kita putus. Kenyataannya itu gak terjadi. Semua cuma di pikiran gue doang. Makanya kenapa pikiran gue. Gue percaya banget pikiran gue gak ada yang pernah nyata. Gue minta maaf sama mantan gue. Terus gue juga meminta maaf sama mantan apa-apa. Aku sering banget mikir kayak... Kayak... Kayak aku gak berguna sebenarnya. Setelah dari ketolak PTN itu. Aku ngasih kepikiran. Aku jadi anak yang nyusain. Sering bikin khawatir sama mantan apa-apa. Karena maaf apa-apa sering ngantrein aku ke UGD. Tapi di balik itu maaf apa-apa selalu. Maaf apa-apa selalu semangatin aku. Walaupun di keluarga kita mereka masih belum paham tentang gangguan mental. Tapi maaf apa-apa sendiri yang menurut aku kalian orang tua yang paling hebat. Yang sabar ngadepin anak yang punya gangguan mental. Terima kasih telah menonton.